Jessica tidak tahan lagi dan segera ingin membantu ayahnya berdiri, tapi Tama memperingatkan. Jangan ikut campur. Jessica bertanya dengan marah, mengapa kamu menyiksa mereka seperti ini? Tama balik bertanya, ini disebut menyiksa. Setelah itu, dia menunjuk kerak penyiksaan bergaya abad pertengahan di sampingnya dan bertanya padanya. Apa kamu ingin ayahmu memperkenalkan kepadamu bagaimana benda ini biasanya digunakan? Kalau begitu gunakan itu padanya untuk mendemonstrasikan semua trik itu agar kamu bisa melihatnya? Jessica masih ingin membantah, tapi Antonio menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mendorong putrinya menjauh dan berkata dengan gugup, Jessica, jangan bantu aku, aku akan melakukannya sendiri. Aku bisa berdiri. Setelah itu, dia nyaris tidak bisa berdiri dengan satu kaki dan melompat ke arah Aman dengan susah payah. Saat ini, Aman juga takut Tama akan menyerang mereka lagi. Jadi dia segera melompat ke arah Antonio dengan satu kaki. Setelah keduanya berpelukan, mereka saling menopang dengan tubuh mereka dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Tama mengabaikan Jessica dan berjalan keluar. Antonio dan Aman pun melompat keluar dengan cepat sambil berpelukan. Jessica mengikuti sepanjang jalan, dan ketika mereka berempat keluar, Jordan sudah mengemudikan mobilnya ke pintu masuk manor. Tama menjejalkan Antonio dan Aman ke kursi belakang lalu berjalan ke kursi penumpang. Sambil membuka pintu, dia berkata kepada Jessica yang mengikuti di belakang. Kamu tidak perlu mengikuti, cari seseorang untuk mengambil anggur dari gudang anggur. Buang mayatnya dan beritahu semua anggota keluarga Zero dan pengawal Aman Ramovic bahwa aku akan membunuh siapapun yang berani datang untuk membalaskan dendam mereka berdua. Jessica bertanya dengan gugup, Kalau begitu, bisakah ayahku pulang? Dia tidak bisa, kata Tama. Dia akan berada di Indonesia tahun malam ini, dan akan naik kapal ke Suriah besok. Jessica buru-buru berkata, kita harus membiarkan dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Tama mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mengucapkan selamat tinggal padanya besok, tunggu saja pemberitahuannya. Setelah mengatakan itu, Tama masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Jordan, Jalan, mobil dengan cepat meninggalkan tanah milik keluarga Zero dan menuju Indonesia Town. Pada saat yang sama, di toko angsa panggang di Indonesia Town, kelima anggota Burning Angels masih dijaga oleh Hedy dan Darwis dan tidak berani bergerak. Saat ini, mereka berharap karena mereka sudah lama tidak kembali. Bos mereka dan rekan-rekan lainnya akan menyadari masalahnya dan memanfaatkan waktu untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dalam hati mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak kembali hanya satu atau dua jam, Bos tidak akan curiga. Jika mereka ingin membuatnya curiga, mereka harus menunggu setidaknya sampai besok pagi. Tepat ketika mereka mengharapkan keajaiban terjadi, pintu tiba-tiba terbuka. Mereka berlima memandang ke pintu dengan penuh harap, hanya untuk melihat Tama, yang paling tidak mereka duga, melangkah masuk. Yang lebih tidak mereka duga adalah mereka diikuti oleh dua orang aneh yang saling berpelukan dan melompat ke atas kaki satu sama lain. Namun, mereka segera menyadari bahwa alasan mengapa kedua orang aneh ini begitu aneh bukanlah karena mereka sangat aneh. Tapi karena kaki mereka yang lain terus-menerus berlumuran darah. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa kedua pria tersebut terlihat menderita luka tembak. Pada saat ini, pemimpin dari lima orang, Boy William yang bermata tajam, tiba-tiba mengenali salah satu orang yang kakinya patah. Dia berseru ngeri, bos-bos Zero, empat orang lainnya setelah mendengar ini, mata semua orang membelalak, dan mereka tanpa sadar melihat ke arah yang dilihat Boy William. Tidak masalah, mereka berempat ketakutan setengah mati. Siapa sangka bos-bos mereka, bos mafia New York, dan pembicara keluarga Zero, Antonio Zero, akan sangat malu sekarang mengikuti Tama ke toko angsa panggang kecil ini. Tahukah kamu, inilah bos mafia paling kuat di New York? Sama seperti Kaisar Kerajaan Bawah Tanah New York, tapi sekarang, Kaisar Bawah Tanah ini, yang memiliki ketenaran dan kekuasaan tak terbatas saat matahari terbenam, telah menjadi tahanan yang menyedihkan. Kontras ini mengejutkan semua orang. Darwis juga tercengang saat ini. Dia telah menjadi bos geng Indonesia selama beberapa tahun. Namun geng Indonesia hanya bisa dianggap sebagai level terendah di seluruh lingkaran geng level rendah di New York. Itu sepenuhnya bagian bawah. Dia sudah lama akrab dengan Antonio. Dan menurutnya, dia tahu bahwa dirinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerah kepada Antonio. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan Antonio menjadi tawanan tama saat ini? Antonio tidak menyangka ada orang yang mengenalinya di sini. Ketika dia melihat orang lain berkulit gelap dan berpakaian, dia tahu dia pasti anggota geng. Dia segera menyadari dalam hatinya bahwa orang ini pasti anggota geng periferal di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia alami hari ini. Jika para bajingan buta ini tidak mengumpulkan uang perlindungan dari tama, dia tidak akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu. Dan dia merasa marah. Dia telah melupakan situasinya saat ini, memandang Boy William menggertakkan giginya dan mengutuk. Dasar brengsek, siapa bosmu? Siapa yang memintamu datang ke sini untuk mengumpulkan uang perlindungan? Beraninya kamu datang ke sini dan bertindak sombong? Boy William tidak menyangka bosnya akan menghinanya begitu dia membuka mulut. Tentu saja, dia merasa sangat sedih dan hanya bisa berkata dengan marah. Bos, saya Boy William dari Burning Angel. Bos saya adalah Daryl, dan bos Zero lah yang memintanya untuk mengambil alih Indonesia Town dan Lower Manhattan. Jadi dia memberiku tanah Indonesia Town. Semua itu dipesan olehmu. Antonio panik di dalam hatinya, dan kemudian dia teringat bahwa dia secara pribadi telah menentukan lingkup pengaruh Burning Angel dan geng peripheral lainnya. Dan meminta mereka untuk mengalokasikan diri ke wilayahnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pendudukan telah sepenuhnya dihapuskan, dan area Indonesia Town memang dialokasikan untuk Burning Angel. Dengan kata lain, tidak peduli kepada siapa wilayah ini dialokasikan, pihak lain pasti akan menemukan toko angsa panggang ini, dan mereka pasti akan menyinggung perasaan tama karenanya. Jadi, dia yang sedang marah tadi tiba-tiba terdiam dan melihat sekeliling tanpa berbicara. Melihat dia mulai bertingkah bodoh. Tama menamparkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, Lihat betapa pengecutnya kamu, kamu benar-benar mempermalukan mafia. Antonio menerima tamparan di wajahnya. Tapi dia hanya bisa berkata dengan wajah penuh rasa malu, Maaf, Tuan Renza ini semua salah saya. Tama bertanya dengan dingin, Tahukah kamu siapa bos kedua Burning Angel? Ya, Antonio menjelaskan, Bos kedua adalah Melvin, dan Daryl, kami tumbuh bersama. Tama berkata dengan dingin, Hubungi Daryl dan minta dia membawa Melvin itu dan datang ke sini untuk menemuimu segera. Setelah itu, Tama berkata lagi, Malam ini, aku akan menjatuhkanmu dan menemui semua pemimpin geng dan orang kedua. Antonio adalah bos besar mafia seluruh New York. Jadi ketika dia memanggil para pemimpin geng, tanpa kecuali, mereka semua merespons dengan gembira dan segera. Apalagi kata-kata yang dirangkai Tama untuk Antonio juga cukup membingungkan. Sesuai permintaan Tama, dia memberitahu pemimpin geng itu bahwa dia memiliki urusan besar yang sangat penting untuk didiskusikan dengan mereka. Dan meminta mereka untuk membawa salah satu orang kepercayaan mereka ke toko angsa panggang di Indonesia tahun untuk pertemuan rahasia. Selain itu, Tama juga memintanya untuk memberitahu para atasan bahwa bisnis yang akan dibicarakan kali ini sangat penting. Jadi dia memilih tempat seperti Indonesia tahun untuk menyembunyikan matanya. Oleh karena itu, Antonio pun secara khusus berpesan kepada mereka untuk tidak memberitahu siapapun kecuali orang kepercayaannya tentang hal ini. Jika tidak, dia akan dikeluarkan secara permanen dari keluarga Zero. Semua pemimpin geng ini mengikuti Antonio untuk mencari nafkah. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.